Terus, jadi, yaudah menyibukkan diri, ngurusin organisasi, ada beberapa organisasi yang aku dapet, apa namanya, jambatan juga, alhamdulillah dipercaya, makin tambah banyak, tadi pagi juga, aku dipercaya. Ramadhan tahun ini, banyak perbedaan, jadi kalau Ramadhan kemarin 2020 kan mungkin masih ada apa ya, maksudnya komunikasi sama pasangan gitu kan, kalau yang di tahun ini kan lagi jomblo, lagi sendiri, gitu. Terus, jadi, yaudah menyibukkan diri, ngurusin organisasi, ada beberapa organisasi yang aku dapet, apa namanya, jambatan juga, alhamdulillah dipercaya, makin tambah banyak, tadi pagi juga, aku diminta jadi salah satu sekjen juga, jadi lagi banyak ngurusin sosial sama organisasi sih, kalau orang lain sekarang. Kalau boleh tahu, organisasi sosialnya itu apa ya, Kak? Jadi, kalau sekarang lagi mendirikan sama Bunda Elsa Sarif untuk perhaki, jadi Persatuan Avokat dan Tuan Sultan Hukum Indonesia, terus ada juga organisasi Pempat gitu, perempuan Pancasila gitu kan, terus biasanya kegiatannya keliling seluruh Indonesia, bersama Ibu-Ibu-Ibu Jenderal, disitu kita, kalau dalam rangkaan Ramadan kan memang untuk acara sosial gitu ya, lagi-bagi sembako, gitu kan, terus juga di Parti juga kan, aku masih sebagai kumas di Pempatuan Film, Artis Film Indonesia gitu. Terus lagi ngurusin kooperasi juga, lagi ada tujuh deh organisasi yang lagi, lagi, wah semuanya, aku ada percaya sama aku, gitu. Tapi ribet gak, bahkan ikut tujuh organisasi gitu, sebabnya satu aja biasanya orang udah capek ya. Satu aja udah capek ya. Iya, aku mungkin kena suka, mungkin gini ya, aku tipe artis yang mungkin karena humble ya, karena memang kan bulunya aku udah di Partai kan, dari tahun 2010 tuh, aku udah masuk Partai dan punya jabatan juga kan, walaupun aku gak pernah expose gitu. Tapi mungkin di tahun ini, karena untuk lawyernya aku, orang udah lebih banyak yang tau gitu kan, terus akhirnya sekarang aku dibidik sama banyak organisasi untuk, udah, aku malah aja, aku malah aja, aku malah aja gitu. Jadi, aku tuh paling gak enak kalau punya apa yang orang pengen gitu, jadi selagi itu positif, pasti ya aku berusaha juga untuk ya udah deh gitu, apa namanya, terus aku malah lebih bangga, mungkin pasti kalau capek, capek banget gitu kan, bahkan gak ada waktu apa. Aku untuk sampai olahraga aja, aku gak ada waktu gitu. Berarti sekarang kurang biasa RPM itu karena sibuk organisasi? Karena sibuk organisasi, betul. Atau memang ada rencana terjun ke dunia politik kan? Rencananya gitu insya Allah tahun 2024. Karena aku mikir juga iya ya, 2024 umur gue udah di atas 40 gitu loh. Dan aku kan backgroundnya maksudnya juga memang udah hukum gitu kan, jadi kenapa enggak? Sebenernya aku dari 2010 dulu udah diminta untuk jadi anggota IPPR gitu. Tapi memang aku dulu karena masih muda antar aja deh aku usia 40. Jadi pas sekarang udah 2021, di tahun depan usia 40, tahun ini 39, ya udahlah kalau 2024 kan berarti udah 40 something ya kan? Jadi akhirnya gue udah cukup deh gitu. Berpetualangnya lebih fokus untuk masa depan aja dalam arti, yaudah fokus di politik. Jaudah itu aja. 10 godin jack bak. Jangan lah.